Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar sahabat Rizoma? Tuhan yang Maha Pencipta membuktikan kemurahannya melalui limpahan kekayaan alam yang diamanahkan pada manusia Manusia mendapatkan kesempatan untuk mengolah alam ini untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri Demikian pula dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang menyimpan banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan Salah satunya dari begitu banyak kekayaan laut Indonesia adalah teripang Tetap awet muda merupakan impian setiap orang terutama kaum hawa Menjadi tua, identik dengan kulit keriput dan payudara kendur Mengapa kulit dan payudara menjadi keriput dan tidak kenyal seiring usia semakin tua? Ternyata lapisan dermis pada struktur kulit mengandung 70% kolagen dan kandungan kolagen yang tinggi inilah yang mempertahankan kekenyalan kulit dan payudara Apabila kolagen berkurang maka dengan sendirinya kulit menjadi tidak kenyal Banyak penelitian membuktikan bahwa pada saat usia 25 tahun kulit kita akan mulai kehilangan 1,5% kolagen setiap tahun Pada usia 60 tahun tubuh akan kehilangan 50% kolagennya Itulah sebabnya pada usia 60 tahun kulit seseorang akan tampak kering dan tidak kenyal Kolagen adalah sejenis protein yang tersusun dari asam amino seperti glycine frolin hydroxyprolin dan arginine Kolagen menghubungkan atau mendukung jaringan tubuh manusia seperti kulit tulang tendon otot tulang rawan bahkan pada rambut dan kuku sekitar 33% protein dalam tubuh manusia terdiri dari kolagen dan sekitar 70% kulit kita terbentuk dari kolagen Kolagen bukan hanya untuk kesehatan kulit dan payudara semata Kolagen diibaratkan sebagai lem yang menyatukan tubuh manusia secara bersamaan Tanpa kolagen jaringan tubuh akan tercerai berai secara harfiahnya Kolagen memberikan kekuatan untuk struktur tubuh dan melindungi struktur kulit dengan mencegah penyebaran zat patogen zat beracun lainnya mikroorganisme dan sel-sel kanker Kolagen juga dapat memberikan elastisitas dan ketahanan pada kulit Dengan kulit yang masih elastis dan kenyal inilah seseorang akan tampak awet muda walaupun usia sudah 40 tahun ke atas Karena kolagen sangat penting dalam tubuh maka bisa dipastikan bahwa kekurangan kolagen bisa menimbulkan masalah Ada beberapa penyakit genetik yang berhubungan dengan kekurangan kolagen misalnya osteogenesis imperfecta sering disebut sebagai penyakit tulang rapuh yang merupakan hasil dari penurunan kolagen Makanan yang mengandung kolagen Teripang atau timun laut adalah hewan invertebrata yang mengandung kadar protein dan kolagen yang tinggi Rahasia ini telah diketahui masyarakat Cina kuno ribuan tahun yang lalu sehingga teripang menjadi makanan tradisional istimewa bagi masyarakat Cina untuk memelihara kecantikan kulit payudara kesehatan sendi pengobatan luka bahkan untuk tujuan aprodisiak Teripang juga mengandung kromium yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja insulin dalam peran menurunkan kadar gula darah Teripang juga terkenal kaya akan sumber mukopolis sakarida terutama kondroitin sulfat sehingga ampuh mengurangi nyeri pada artritis khususnya osteoartritis di perairan Indonesia terdapat lebih dari 1.500 spesies teripang salah satu spesies yang ditemukan di perairan Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dikenal masyarakat lokal dengan nama Gamatmas atau dalam istilah ilmiahnya disebut Stikopus horens spesies ini diakini secara luas oleh masyarakat Asia Tenggara sebagai yang paling berkhasiat untuk pengobatan dan kecantikan karena mengandung protein hingga 83% dan 70%-nya berupa kolagen dan kini telah diolah secara modern menjadi ekstrak teripang dalam bentuk kapsul di pabrik berstandar GMP oleh PT Rizuma bekerja sama dengan masyarakat Bintan dengan merek dagang Golden Sea Golden Sea tidak mengandung bahan pengawet tanpu warna serta menggunakan cangkang kapsul dari gelatin sapi yang bersertifikat halal Satu botol Golden Sea berisi 60 kapsul masing-masing 500 mg ekstrak tripang gamatmas Stikopus horens dengan berbagai manfaat khasiat dan manfaat mempertahankan kulit dan payudara tetap kencang dan mencegah penuaan dini mengatasi peradangan pada sendi atau osteoartritis menormalkan kadar gula darah mengatasi luka ganggrin pada penderita diabetes dan luka pada kulit pada umumnya mempercepat regenerasi sel dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak untuk memelihara kesehatan 3x2 kapsul per hari untuk pengobatan 3x3 kapsul per hari untuk pengobatan luar seperti penyembuhan sayat atau luka bakar atau luka ganggrin pada penderita diabetes dan lain sebagainya buka cangkang kapsul dan taburkan serbuk gamat pada luka secara merata kapsul Golden Sea juga dapat digunakan sebagai masker untuk wajah dan payudara Kami berharap apa yang Rizoma persembahkan pada sahabat Rizoma melalui produk Golden Sea dapat memberi manfaat bagi umat manusia karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh